Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku di channel Midon Cat ada kabar kurang enak nih teman-teman dari si Domi Domi lagi sakit mata teman-teman oke teman-teman seperti apa sakit matanya si Domi bagaimana cara mengobati sakit mata si Domi dan juga bagaimana ciri-ciri sakit mata Oke tonton terus videonya tapi sebelumnya jangan lupa untuk bantu subscribe channel Midon Cat agar kalian mengetahui video-video terbaru dari aku tentunya seputar kucing nah jadi seperti ini teman-teman kondisi mata si Domi yang sebelah tuh sipit sebelah ya jadi awalnya tuh aku enggak ngeh teman-teman kalau si Domi ini lagi sakit mata karena kan memang si Domi ini jenis peknos yang memang setiap harinya dari matanya itu mengeluarkan air mata nah beberapa hari belakangan ini aku perhatikan kok mata yang sebelah kiri lebih banyak berairnya dan juga belekan dan ketahuan kalau dia lagi sakit mata keesokan harinya matanya itu menyipit sebelah dan ketika aku lap matanya eh ternyata selaput matanya itu sudah merah teman-teman yaudah deh aku bawa aja si Domi ke dokter untuk periksain matanya dan Alhamdulillah ternyata mata Domi hanya iritasi biasa dan aku hanya dikasih obat sejenis salap untuk mengobati mata si Domi nah ini teman-teman obat yang diberikan dokter untuk mengobati mata si Domi namanya Erlamisetin obat ini sama seperti yang diberikan ketika dulu si Dodon juga pernah sakit mata teman-teman sama obatnya seperti ini Oke aku obatin mata si Domi dulu ya Nah ini teman-teman hari kedua dan aku mau bersihin dan juga ngobatin matanya si Domi ya nih teman-teman masih kotor ya matanya masih ada belekannya kiri-kanan matanya kita bersihkan biar bersih semua nih kotorannya oke sekarang aku mau ngobatin matanya si Domi dan ini adalah hari kedua mengobatin matanya si Domi menggunakan Erlamisetin ini kita obatin dulu ya dong biar cepat sembuh matanya Oke udah selain diobati menggunakan Erlamisetin ini aku juga membersihkan mata si Domi pagi dan malam menggunakan kapas yang dibasahkan dengan air hangat dan ini adalah hari ketiga dan kalian bisa lihat teman-teman bagaimana perubahan dari matanya si Domi itu ya sudah bersinar lagi tidak sipit sebelah lagi dan itu tandanya Alhamdulillah matanya si Domi sudah sembuh ya teman-teman Oke teman-teman untuk kalian jangan lupa untuk selalu atau rajin membersihkan mata kucing kalian ya terutama untuk kucing yang berjenis peknus seperti si Domi ini Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentunya di channel Midon Cat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh